Nanti aku jelasin. Sekarang aku mau anterin lukisannya dulu. Reh, mau ikut? Tawar Neo. Reh pun mengangguk kiram. Iya, ikut. Neo pun tersenyum, mengusap puncak kepala Reh dengan lembut. Siap-siap dulu, atau mau kayak gini aja? Tanya Neo lagi. Aku mau pakai bedak tipis-tipis ya. Ijin Reh. Boleh, sayang. Reh pun segera bergegas ke kamarnya. Sementara Ruina sedang ada di kamar gadis itu. Kakak mau ngedatik kemana sama kak Neo? Tanya Ruina malas. Mau anterin lukisan bentar? Kenapa emangnya? Aku boleh ikut gak? Aku mails kalau antara cuma berduaan sama Tia. Cerocosru dengan wajah memelas. Kenapa? Lo kan bisa nonton sama kak Tia juga? Gak mau. Alasannya? Rhea kini sudah selesai memberi taburan bedak tipis-tipis di wajahnya. Gadis itu tersenyum. Cerita apa alasannya? Tapi kakak Janji jangan bilang sama siapapun. Rui memohon kali ini. Iya, Janji. Apa dulu? Kak Tia itu penyuka sesama jenis. Rui berbisik dengan lirih. Seketika mata Rhea membulat sempurna. Lesbo dong! Hmm? Sahut Rui dengan wajahnya yang agak dilipat dan sedikit berkidik ngeri. Jadi ajak aku ya, kak. Aku tanyakan Neo ya. Kalau gak boleh kamu jalan-jalan aja kemana gitu. Gimana? Usul Rhea sekali lagi. Kakak ih! Raymond tak beberapa lama datang. Membawa pikap. Pria itu dipinta Neo untuk mengambil pikap milik mamanya dulu di rumah Anton. Apa papa ada di rumah? Tanya Neo. Belum tahu, Tuan. Tadi di rumah kosong. Gak ada orang sama sekali. Ini kunci pikapnya. Ujar Raymond sembari memberikan benda kecil itu. Neo pun menyambar benda itu dan segera memanggil Rhea. Bawa pikap? Rui menggerutu. Neo sayangnya menganggup. Kalau mau ikut kamu duduk di belakang sama Raymond. Gimana? Rhea tergagah. Sebenarnya kasihan dengan ekspresi wajah adiknya yang cenderung memelas saat terpaksa harus mengiakan. Gak ada opsi lainnya. Kakak ipar. Tanya Rui lagi. Ada. Hah? Apa itu? Kamu gak usah ikut. Seketika Rui mencepikan bibirnya. Wajahnya diteguk 180 derajat. Ih, yaudah deh. Aku di rumah aja. Rhea malah tergagah. Lo shopping aja. Ini pake uang kakak. Ucapnya. Gadis yang lebih muda dari Rhea itu akhirnya tunduk patuh dengan apa yang Rhea katakan. Ya, Rui memilih shopping saja daripada harus di rumah dengan sosok dia. Neo segera naik ke kursi kemudian tanpa berbicara apapun. Pria itu memang sedingin dan secuek itu. Bahkan ia tak segan-segan untuk melajukan pikapnya. Kamu gak kasihan sama Rui? Tanya Rhea yang memulai percakapan dengan kekasihnya. Neo hanya menggelengkan kepalanya acu. Enggak. Setelah mendengar jawaban pria itu, Rhea memilih untuk bungkam. Ya, tahu benar jika Neo kurang suka dengan namanya keramaian. Tak beberapa lama, Neo tiba di rumah yang tak asing baginya. Seorang pria dewasa datang menyambutnya. Dua bodyguard membawa lukisannya ke dalam rumah besar. Yang spontan membuat Neo teringat sosok, Ney. Ya, ada foto yang dipajang di ruangan tamu tersebut. Gadis muda di masa SMA-nya yang dikabarkan meninggal dunia. Meski Neo mengingat dengan jelas. Pria itu tak bertanya apapun dengan sosok pria dewasa yang kemungkinan adalah ayahnya, Ney. Bagus. Anakku suka lukisan. Dia baru pulih dari kecelakaan maut. Sekarang kondisinya benar-benar menyedihkan. Ucap pria matang itu. Rhea yang berada di samping Neo, seketika curiga dengan ekspres yang Neo tunjukkan. Jika dilihat lebih seksama, terlihat dengan jelas jika Neo sedang bersegi. Anak bapak sakit apa? Tanya Rhea, menyela di antara percakapan keduanya dengan segala keberaniannya. Wajahnya dijahit separuh, fisiknya benar-benar tak cantik sama sekali seperti dulu. Dia depresi. Neo terdiam. Sosoknya yang dikenal nakal juga merupakan bentuk protesnya pada semesta karena kehilangan sosok, Ney. Ya, gadis itu adalah sosok yang membuat Neo berhutang nyawa. Boleh saya lihat anak Anda? Tuan? Tanya Neo tiba-tiba. Dia seperti monster. Kamu akan jijik lihat penampakannya. Ucap pria itu. Neo terdiam. Melirik ke arah Rhea sesekali. Gadisnya seolah tak berhenti menatap ke arah Neo dengan penuh tanya. Lain waktu, saya akan lukiskan wajahnya. Neo berpamitan, pria di depannya agaknya benar-benar tak ingat siapa Neo di masa lalu putrinya. Ya, setelah Neo berpamitan, pria dewasa itu segera membayar biaya lukisan yang ia beli. Neo juga buru-buru pulang setelahnya. Banyak pertanyaan yang tak sempat ia lontarkan. Karena sejujurnya untuk menanyakan sosok, Neo tak berani. Neo, cucur kekuin! Rhea tiba-tiba saja berkata ketus. Ya, Reh! Tatapan Neo seolah malas. Lo kenal anaknya bapak tadi? Neo tak menjawab pertanyaan Rhea sama sekali. Ali-ali menjawab pria itu lantas mengalihkan topik mereka dengan obrolan yang lain. Mau dibeliin sate? Tawar Neo. Neo, jawab! Rhea juga bersikeras untuk kembali menyuarakan pertanyaannya. Neo tersenyum. Tangannya direntangkan satu, mengusap bunca kepala Rhea dengan lembut. Nanti malam, aku jawab. Rhea membuang wajahnya dengan malas setelah mendengar ucapan Neo barusan. Basilo! Gue kesel! Aku, kamu, Sunshine! Neo berujar lagi. Persetan dengan aku! Kamu! Rhea tak berkata-kata lagi sepanjang jalan. Neo tahu jika gadisnya cemburu. Ya cemburu karena Neo tak serta-merta menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan terbesar bagi Rhea. Bahkan sampai di rumah sekalipun, Rhea tak serta-merta menunggu Neo untuk membukakan pintu untuknya. Gadis itu turun dari pikap dan berlari menghambur masuk ke dalam rumah besar keduanya. Rhea langsung saja pergi ke kamarnya. Gadis itu menangis sejadi-jadinya. Lalu, tangannya bergerak mencari ponsel di sakunya, menekan tombol hijau untuk Grace sahabatnya. Grace, gue benci, Neo! Tangis Rhea seketika, Grace yang mendengarkan keluhannya di seberang sana, lantas bertanya. Kenapa lagi? Taukah? Gue mau batalin pertunangan gue aja. Tangis Rhea sekali lagi. Ada apa sih, Rhea? Tanya Grace lagi. Neo mengetuk pintu kamar Rhea. Memotong pembicaraan yang terjadi antara Rhea dan Grace. Tuh, tuh. Rhea lantas berkata dengan berbisik merespon Grace. Shit, ada Neo. Gue gak mau ngomong dulu. Gue kesel. Balas Rhea. Gak jelas sih lo, Rhea. Sambung Grace lagi. Neo yang paham ketika Rhea marah dan tak mau mengindahkan apa yang ia pinta, pria itu lantas pergi. Belum ia merebahkan punggungnya. Ben sudah menelponnya. Katanya balapannya akan dimulai nanti malam. Neo diminta mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Pria itu segera menghubungi pihak panitia. Dan ya, nanti malam dia akan resmi mengikuti lomba balapan tersebut. Malam harinya Rhea asik mengelus punggung reno kucingnya. Bulunya yang halus membuat anak bulunya betah berada di atas pangkuannya. Kak Rhea, kakak ipar di depan tuh. Nichis pake baju serba hitam. Kakak gak mau say hello? Tanya Rui. Enggak. Seketika Tia datang membaur. Rhea, tugas yang lo bantu kemarin itu keren. Gue dapet nilai A plus. Sebagai gantinya lo mau apa? Tanya Tia tiba-tiba. Gue mau lo tanyain Neo kemana? Sekarang! Ketus Rhea. Sontak ucapan gadis itu membuat Rui dan Tia kompak meledek. Ais! Gengsian lo ya! Oke deh! Tia segera buru-buru ke depan. Rui juga menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kakak! Ih! Gerut-Rui yang lantas meninggalkan gadis bernama Rhea itu sendirian. Tia mengejar motor Neo yang hampir saja keluar dari halaman besarnya. Beruntungnya saja, Raymond masih berbincang dengan pria itu. Neo? Lo mau kemana? Tanya Tia. Neo pun menolehkan kepalanya ke arah Tia. Tidak ada sahutan yang ia lontarkan dari bibir tipisnya. Hingga membuat Tia harus berkata jika dirinya sedang diperintahkan oleh Baginda Ratu Kalista. Gue disuruh Rhea tanyakan lo mau kemana? Gue gak bermaksud SKSD kok. Ujar Tia lagi. Balapan! Hanya satu kata, setelah ucapan itu Neo lontarkan, pria itu nyaris pergi begitu saja dari hadapan Tia. Pria itu menarik gas motornya secepat angin hingga membuat Tia menggelengkan kepalanya. Cowoknya Rhea beneran deh! Sika! Sika! Perinah balap. Neo? Ben menghambur, menyambut kedatangan Neo yang lengkap dengan atribut maconya sebagai rider. Lo kenapa gak semangat? Tanya Ben yang jelas penasaran dengan raut wajah sahabatnya yang dilipat bagai kertas origami. Ney! Setelah nama itu disebutkan, Ben membulatkan matanya. Ney? Serius lo ketemu, Ney? Bukannya dia sekarang pasca kecelakaan maut dengan nyukap lo waktu itu? Tanya Ben heran. Enggak. Dia masih hidup. Ben menghala nafasnya dalam-dalam. Lo serius? Hmm? Bukan perihal suka atau cinta, kenapa Neo menjadi mendadak overthinking akan sosok perempuan itu? Ya, kalung berinisial NN itu adalah Neo yang memesan ke seorang desainer kenalan mamanya untuk mengenang sosok Ney yang pernah hadir dan menyelamatkan nyawanya. Neo hadir lagi? Man? So jago lo ya? Teriak Devas dari kejauhan. Ya, pria itu tak henti-hentinya ingin melumpuhkan Neo di hadapan banyak orang. Entah liwat caranya yang mendominasi seolah-olah Neo pengecut atau kuar-kuar jikalau Neo hanyalah manusia lemah. Neo, Devas buatlah lagi. Lo gak mau Bels dia? Tanya Ben. Seenggaknya Bels ledek. Kenapa? Sambung Ben lagi. Neo tampak tak bersemangat. Bagaimana bisa dia tak mengetahui sama sekali jika sebenarnya Ney masih hidup? Neo sudah menganggap gadis itu sebagai sosok seorang adik baginya. Namun di saat-saat terakhir dikala perempuan itu mau mengorbankan dirinya demi Neo. Kenapa justru keluarganya tak ada yang mau bercerita mengenai keadaan Ney saat itu? Wow, si pengecut gak berani jawab. Dasarnya cemen. Cowok nakal gelarnya doang. Aslinya cowok kemulai. Ledek Devas. Mulutnya seenaknya berujar seperti tanpa tulang. Brengsek lo ya! Balapan kali ini bakalan Neo lagi yang menang. Balas Ben yang justru membalas apa yang Devas katakan. Yakin lo? Haha, kalau Neo mati dilindas, gue gak tanggung jawab. Ketus Devas. Mati kayak ceweknya dulu juga gak apa-apa kok. Teriak sebuah suara, ya Ica ada di sekitar lokasi balapan, dan ucapannya benar-benar menyakiti Neo. Bukan cinta. Sekali lagi, ini soal rasa kebersamaan yang didasari perasaan persaudaraan yang tinggi atas Ney. Neo dan Ney dulu bersama, kemanapun bersama, tapi keduanya tak menjalin ikatan asmara apapun, sebatas adik kakak saja tak lebih.